Pemirsa Indonesia siap menyambut teknologi transportasi canggih super cepat, Hyperloop. Teroborsan baru ini membawa Anda dari Jakarta ke Yogyakarta hanya 25 menit, atau Jakarta ke Bandung hanya dalam hitungan 9 menit. Satu lagi teknologi transportasi canggih yang akan hadir di Indonesia, Hyperloop Transportation Technologies, biasa disebut HTT, melakukan uji kelayakan di Indonesia 8 Maret 2017 lalu. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menjalin kerjasama dengan HTT. Dalam kontrak senilai 2,5 juta dolar Amerika ini, transportasi Hyperloop akan menghubungkan beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Lalu apa itu Hyperloop? Hyperloop adalah moda transportasi super cepat yang digagas oleh miliarder Elon Musk. Hyperloop digarap oleh perusahaan SpaceX berangkat dari satu mimpi, menciptakan revolusi transportasi darat. Mereka menyebut diri sebagai transportasi dengan kecepatan melampaui pesawat, namun dengan harga terjangkau, semurah tiket bus. Wujud Hyperloop khas dan unik seperti peluru bisa mengangkut 40 orang sekali jalan dengan kecepatan tinggi. Inilah yang menjadi solusi cemerla mengatasi kemacetan lalu lintas. Contohnya dengan HTT, perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta hanya memakan waktu 25 menit, sementara dari Jakarta ke Bandung hanya 9 menit, bahkan dari Jakarta ke Bandara Internasional Skorno-Hatta hanya 5 menit saja. Sebelumnya Hyperloop telah sukses diaplikasikan di rute perjalanan Eropa, seperti di Bratislava, Slovakia, Ceko, hingga di Uni Emirat Arab. Berawal dari eksperimen di garasi di Los Angeles tahun 2014, kini sistem Hyperloop telah siap sepenuhnya diuji di awal 2017 di lima negara. Targetnya bisa sepenuhnya membantu mobilisasi penumpang pada tahun 2021. Melihat teknologi transportasi super canggih dan inovatif ini, mungkinkah ini akan menjadi awal dari sistem transportasi masa depan yang memangkas jarak dan menghemat waktu lewat teknologi? Mungkinkah setelah uji kelayakan di Indonesia, dan nantinya bisa menjadi bagian dari transportasi cepat di tanah air? Kita tunggu saja.